Akibat cuaca buruk, nelayan Dusun Kedunen, Desa Bomo, Kecamatan Blimbing Sari Banyuwangi terpaksa tak melaut. Mereka lebih memilih membenahi perahu daripada menangkap ikan, lantaran akhir-akhir ini sering pulang dengan tangan kosong. Beginilah puluhan perahu milik nelayan Dusun Kedunen, Desa Bomo, Kecamatan Blimbing Sari Banyuwangi, terparkir berjajar di pinggir pantai Selasa Siang. Di hari-hari sebelumnya, puluhan perahu ini selalu mengarungi selat bali guna menangkap ikan bersama nelayan. Namun akibat cuaca buruk, nelayan memilih memarkirkan perahunya di pinggir pantai daripada melaut. Pasalnya, setiap berangkat melaut, mereka selalu pulang dengan tangan kosong atau tak mendapatkan hasil tangkapan. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa mengambil tabungan yang mereka simpan sejak hasil tangkapan ikan mereka masih normal. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk membeli bahan bakar perahu. Ada juga dari beberapa nelayan memilih membenahi perahunya dengan mengecat kembali agar tidak bocor saat digunakan melaut nantinya. Ya Pak, sudah berapa hari tidak melaut ini Pak? Tiga hari sudah. Kenapa Pak tidak melaut? Anginnya keras. Penceng ya? Kalau melaut tidak ada petikan atau bagaimana? Cari cumi. Cumi ya Pak? Berarti susah Pak kalau cuaca seperti ini cari cumi? Ya susah, tidak bisa kerja. Tidak bisa kerja. Terus bagaimana Pak? Tidak bisa kerja selama tiga hari, terus untuk memenuhi kebutuhan bagaimana Pak? Ya, dapatnya yang dulu-dulu itu pakai kok anu. Tabungan itu Pak ya? Tabungan, bahkan makan itu. Ini lebih memilih ini Pak ya, memperbaiki perahu Pak ya? Iya. Perlu diketahui, cuaca buruk seperti angin kencang yang menyebabkan ombak besar ini melanda nelayan dusun kedunan sejak tiga hari silam. Nelayan pun berharap agar cuaca kembali membaik, agar mereka dapat kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tim Liputan Banyuangitv melaporkan. Pusat ya? Terima kasih.